Pemerintah Pusat dan Provinsi Jakarta mulai merelokasi warga yang tinggal di bawah kolong jembatan Jelambar Baru ke Rumah Susun Rawabuaya hari ini. Pembagian kunci secara simbolis diberikan oleh Menko Infrastruktur dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu juga turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Relokasi rumah tipe 36 ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan relokasi ini menjadi komitmen pemerintah untuk menjamin kelayakan hidup masyarakat. Selain memfasilitasi tempat tinggal, pemerintah juga memberikan pelatihan untuk keterampilan penghuni. Baik, kami persilakan Bapak untuk dapat menyerahkan kunci kepada calon penghuni. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Alhamdulillah Rusunawa yang telah diberikan kepada para calon penghuni. Yang baru saja dipindahkan dari kolong-kolong jembatan yang kemudian masuk ke rumah susun di rawa buaya ini. Tentu kami juga mengapresiasi kerja yang luar biasa oleh jajaran pimpinan dan pemerintahan Provinsi Jakarta hadir Bapak Sekda. Bapak Wali Kota yang juga secara serius kita ingin segera mewujudkan masyarakat yang semakin layak hidupnya. Tentu tidak bisa dilakukan langsung secara keseluruhan tetapi tahap demi tahap. Tapi ini sebuah bukti bahwa pemerintah... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.